Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai orang percaya bukan saja dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan Namun kita dipanggil juga untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya Sudara betapa berharga siapa kita sehingga Tuhan yang pencipta alam semesta Mau memakai kita menyatakan kemuliaannya Oleh karena itu mari kita menghargai akan panggilan ini Sehingga kita hidup selalu bersandar kepada dia Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sudara orang percaya merupakan orang-orang yang dipanggil oleh Kristus Untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini Sudara ketika kita menyadari Bahwa orang percaya adalah orang yang menerima panggilan dari Yesus Kristus Maka kita juga sadar bahwa dimanapun kita berada Itu bukan sebuah kebetulan Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita Itu bukan sebuah kebetulan Sebab Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana Tuhan yang punya rancangan Dan Tuhan yang mempunyai tujuan Disitulah Sudara ketika kita menyadari keberadaan kita dimanapun kita Ada di dalam rencana Tuhan Hal itu membuat kita akan bersungguh-sungguh Di dalam kehidupan kita Dalam pekerjaan kita Dalam status apapun kita Kita bukan sekedar menjalankan hidup ini Untuk mendapatkan sesuatu bagi diri kita Antara lain nafkah misalnya Antara lain karir Antara lain masa depan Atau kemajuan usaha kita Atau kebahagiaan keluarga kita Memang semuanya itu baik Namun kita ada suatu yang mulia Yaitu panggilan Tuhan Yaitu ada misi Allah dalam hidup kita Sudara pada saat seperti itulah Maka ketika kita sadar Kita akan selalu Hidup dalam doa Memohon Tuhan memimpin kita Memberikan kita hikmat Kasih Dan kuasa roh kudus Sehingga dimanapun Apapun yang kita kerjakan Boleh menyatakan keindahan Tuhan Dan kita berfungsi Sebagai garam Dan terang dunia ini Sudara mari kita membaca firman Tuhan Dari 1 Raja-Raja pasal 3 Ayat 1 sampai 15 Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir Yang mengambil anak Fir'aun Dan membawanya ke kota Daud Sampai ia selesai Mendidikan istananya Dan rumah Tuhan Dan tembok sekeliling Yerusalem Hanya Bangsa itu masih Mempersembahkan korban Di bukit-bukit pengorbanan Sebab belum ada Dididikan rumah Untuk nama Tuhan Sampai pada waktu itu Dan Salomo menunjukkan Kasihnya kepada Tuhan Dengan hidup menuruti Ketetapan-ketetapan Daud ayahnya Hanya Ia masih Mempersembahkan korban Sembelihan Dan ukupan Di bukit-bukit pengorbanan Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon Untuk mempersembahkan korban Sebab disitulah Bukit pengorbanan Yang paling besar Seribu korban bakaran Di persembahkan Salomo Di atas mesbah itu Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Dalam mimpi Pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah Apa yang hendak Ku berikan Kepadamu Lalu Salomo berkata Engkau lah Yang telah menunjuk Kan kasih setiamu Yang besar Kepada hambamu Daud ayahku Sebab ia hidup Di hadapanmu Dengan setia benar Dan jujur terhadap engkau Dan engkau telah Menjamin Kepadanya Kasih setia yang besar itu Dengan memberikan Kepada seorang anak Yang duduk di tahtanya Seperti Pada hari ini Maka sekarang Ya Tuhan Allah ku Engkau lah Yang mengangkat hambamu ini Menjadi raja Menggantikan Daud Ayahku Sekalipun Aku masih sangat muda Dan belum berpengalaman Demikianlah hambamu ini Berada di tengah-tengah Umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar Yang tidak terhitung Dan tidak terkira banyaknya Maka berikanlah Kepada hambamu ini Hati yang faham Menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan Antara yang baik Dan yang jahat Sebab siapa yang sanggup Menghakimi umatmu Yang sangat besar ini Lalu adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta hal yang demikian Jadi berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena Engkau telah meminta Hal yang demikian Dan tidak meminta Umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian Untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai Dengan permintaanmu itu Sesungguhnya Aku memberikan Kepadamu hati yang penuh hikmat Dan pengertian Sehingga sebelum Engkau Tidak ada seorang pun Seperti engkau Dan sesudah engkau Tidak akan Ada orang yang bangkit Seperti engkau Dan juga Apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu Takkan ada seorang pun Seperti engkau Di antara raja-raja Dan jika engkau hidup Menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti Segala ketetapan Dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan Memperpanjang umurmu Lalu terjagalah Salomo Ternyata ia bermimpi Sekembalinya Ke Yerusalem Berdirilah ia Di hadapan Tabut perjanjian Tuhan Di persembahkannya Korban-korban bakaran Dan korban-korban keselamatan Kemudian ia mengadakan Perjamuan Bagi semua pegawainya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Raja Salomo Adalah seorang raja Yang mengasihi Tuhan Itu dikatakan Dalam bagian firman Tuhan Yang kita baca Dan sudara Mengasihi Tuhan Bukanlah sesuatu yang abstrak Tetapi nyata Bagaimana Raja Salomo melakukan Apa yang ditetapkan Oleh Raja Daud Yaitu terkait Dengan kesetiaan Kepada Tuhan Sudara mengasihi Tuhan Di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Bukanlah sesuatu Yang tidak jelas Namun jelas Yaitu Ketika kita Mentaati Firman Tuhan Itu yang Tuhan Yesus katakan Jika engkau mengasihi aku Maka engkau akan Menuruti Perintah-perintahku Nah sudara Raja Salomo Dan masyarakat Yahudi pada zaman itu Masih mempersembahkan Korban di bukit-bukit Pengorbanan Di Gibeon Dan Alkitab katakan Karena memang Belum dibangun rumah Bagi Tuhan Sudara di Gibeon Sudara-sudara Disitu Diletakkannya Kemah pertemuan Yang Sejak Zaman Musa Namun sudara Tabut Ahala Sudah dipindahkan Daud ke Yerusalem Sudara itu terdapat Di dalam 2 Tawari Pasal 1 Ayat 3-4 Dikatakan demikian Lalu pergilah Salomo Bersama-sama dengan Segenap jemaah itu Ke bukit pengorbanan Yang di Gibeon Sebab disitulah Kemah pertemuan Al yang dibuat Musa Hambatwan itu Di Padanggurun Tetapi Daud telah Mengangkut Tabut Ahala Dari Kiryat Iarim Ketempat yang disiapkannya Bagi tabut itu Sebab ia telah Memasang kemah Untuk tabut itu Di Yerusalem Sehingga sudara Salomo Masih mempersembahkan Korban sekian Banyak ribuan Di Gibeon Tapi kemudian Dia juga mempersembahkan Korban Di Yerusalem Karena di Yerusalem Ada tabut Perjanjian Allah Sudara Apakah pesan firman Tuhan Dari Bagian ini Yang pertama Tuhan Mau memakai Hidup kita Sebagai orang percaya Dan itu Adalah Kepercayaan yang besar Yang Tuhan berikan Kepada kita Sudara firman Tuhan Berkata begini Di Gibeon Itu Tuhan Menampakkan diri Kepada Salomo Dalam mimpi Pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah Apa yang hendakku Berikan kepadamu Lalu Salomo berkata Engkau lah Yang telah menunjukkan Kasih setiamu yang besar Kepada hambamu Daud Ayahku Sebab ia hidup Di hadapanmu Dengan setia Benar Jujur Terapengkau Dan engkau Telah menjamin Kepadanya Kasih setia yang besar Itu dengan memberikan Kepadanya seorang Anak yang duduk Di tahtanya Seperti pada hari ini Maka sekarang Ya Tuhan Alaku Engkau lah Yang mengangkat Hambamu ini Menjadi raja Menggantikan Daud Ayahku Sekalipun Aku masih Sangat muda Dan belum berpengalaman Demikianlah Hambamu ini Berada di tengah-tengah Umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar Yang tidak terhitung Dan tidak terkira Banyaknya Maka berikanlah Kepada hambamu ini Hati yang faham Menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dan yang jahat Sebab siapa yang sanggup Menghakimi umatmu Yang sangat besar ini Lalu Adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta hal Yang demikian Sudara dari Respon Salomo Terhadap Pertanyaan Tuhan Apa Yang Salomo Ingin minta Dari apa yang Tuhan mau berikan Kepadanya Maka sudara Kita mendapat Pesan yang sangat penting Bahwa Salomo Sangat menyadari Bahwa kedudukannya Sebagai Raja Israel Sudara Itu suatu Kepercayaan Tuhan Yang sangat besar Kepadanya Sudara dengan demikian Ketika Tuhan Bertanya Apa yang Salomo Mau minta Maka Apa yang Salomo Minta Itu terkait Dengan panggilan Yang Tuhan Berikan kepadanya Yaitu bagaimana Memimpin Umat Tuhan Sudara Secara tidak langsung Salomo Itu meminta Kepada Tuhan Hikmat Bagaimana Bisa memimpin Menghakimi Umat Tuhan Sesuai Dengan Firman Kebenaran Dan kehendak Tuhan Sudara Disitulah Sudara-sudara Salomo Memimpin Umat Israel Dengan takut Akan Tuhan Sebab dia tahu Jabatan yang dia pegang Itu adalah Mandat Yang Tuhan Berikan kepadanya Dan sudara yang sangat indah Dari pihak Tuhan adalah Tuhan yang memberikan Kepercayaan kepada Salomo Tuhan juga Yang memperlengkapi Salomo Sudara Kita sebagai orang Percaya Maka kita adalah Orang-orang Yang dipilih Tuhan Bukan saja Untuk diselamatkan Tetapi Tuhan Memilih kita Untuk dipakai Menjadi Alat Tuhan Untuk membawa Kemuliaan Bagi namanya Sudara Sebagaimana Kata Salomo Suatu kepercayaan yang besar Dengan umat yang begitu banyak Sudara Sebagai orang percaya Ladang kita Begitu besar Kepercayaan Tuhan Begitu besar Sudara-sudara Kita menjadi Saksi Kristus Dimanapun kita berada Dan sudara Jangan lupa Injil yang indah itu Dimetraikan oleh Darah Yesus Dan itu dipercayakan Kepada kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika kita Menyadari Bahwa Panggilan Tuhan Bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan Menjadi saksi Tuhan Merupakan kepercayaan yang besar Maka sudara Kita perlu Memberikan respon Seperti Salomo Supaya Tuhan Memberikan kita hikmat Untuk bagaimana Kita boleh berfungsi Di tengah-tengah dunia ini Menjadi garam Dan terang dunia ini Sudara Kita tidak bisa Menjadi saksi Kristus yang efektif Tanpa Campur tangan Tuhan Kita tidak bisa Menjadi saksi Kristus yang efektif Tanpa Dikontrol Oleh pekerjaan roh kudus Tanpa kuasa roh kudus Dan kita tidak bisa Efektif Menjadi saksi Kristus Tanpa Kita Dikerakan Oleh kasih Kristus Sudara Sudara disitulah Sudara Ketika kita menyadari bahwa Panggilan Tuhan Kedua kita Untuk melayani Dipakai oleh Tuhan Sebagai sebuah kepercayaan Mari Kita selalu Bersandar Kepada Tuhan Di dalam Menjalankan kehidupan kita Yang kedua Sudara takut akan Tuhan Itu merupakan hal yang terutama Di dalam Kehidupan kita Sudara firman Tuhan Mengatakan demikian Jadi berfirmanlah Allah Kepadanya Oleh karena Engkau telah meminta Hal yang demikian Dan tidak meminta Umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian Untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai Dengan permintaanmu itu Sesungguhnya Aku memberikan kepadamu Hati yang penuh hikmat Dan pengertian Sehingga sebelum engkau Tidak ada seorang pun Seperti engkau Dan sesudah engkau Tak akan bangkit Seorang pun Seperti engkau Dan juga Apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan Maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu Tak akan ada seorang pun Seperti engkau Di antara raja-raja Dan jika engkau hidup Menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti Segala ketatapan Dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan Memperpanjang umurmu Sudara Apa yang diminta oleh Raja Salomo Itu memperkenankan Hati Tuhan Mengapa Memperkenankan Hati Tuhan Sudara Hati Salomo Melekat kepada Tuhan Hati Salomo Tidak melekat kepada Jabatan Hati Salomo Tidak melekat kepada Kekuasaan Hati Salomo Tidak melekat kepada Keuntungan Tetapi hati Salomo Melekat kepada Tuhan Dan seluruh Rencananya Sudara Itulah Yang memperkenankan Hati Tuhan Sudara Ketika Salomo Meminta Akan hikmat Dan pengertian Di dalam menjalankan Panggilannya Sudara Tuhan berkata Bahwa Apa yang Salomo Tidak minta Tuhan pun Sediakan Sudara Apa yang Salomo Tidak minta Tuhan sediakan Sebagai Alat Yang mendukung Bagaimana Salomo Bisa efektif Dipakai oleh Tuhan Sudara Dari bagian Firman Tuhan ini Ada sebuah pesan Yang sangat penting Baik kita Sudara Di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Dan orang yang akan Dipakai Tuhan Maka takut Akan Tuhan Itu Adalah yang terutama Dan yang pertama Sudara Tanpa itu Kita tidak dapat Berfungsi apapun Tanpa itu Tuhan Tidak bisa memberkati Seluruh pekerjaan Rohan yang kita kerjakan Sudara kita Tidak boleh lupa Ketika Tuhan Memanggil kita Untuk Tuhan Memakai kita Sudara Tuhan Tahu Apa yang kita butuhkan Sekalipun kita Tidak memintanya Tuhan tahu Apa yang dapat Membuat Engkau lebih efektif Tanpa kita Memintanya Tetapi Sudara Tuhan Perlu tahu Bagaimana Hatimu Kepadanya Apakah Engkau takut Akan dia Sudara Apa yang Tuhan tambahkan Kepada Salomo Bukan yang terpenting Tetapi Sudara Yang terpenting adalah Salomo Takut akan Tuhan Dan hal-hal yang lain Tuhan sediakan baginya Supaya dia bisa menjalankan Pemerintahan Dan fungsinya Sebagai orang yang dipanggil Tuhan Untuk menjadi berkat Sudara Tuhan Ini semua katakan kepada kita Di dalam hidupmu Dan hidupku Yang terutama Yang pertama Itu adalah Takut akan Tuhan Sudara bukan yang lain Sudara kita tidak perlu Kawatir akan yang lain Tapi kita harus khawatir Jika kita hidup Tidak takut akan Tuhan Kita tidak hidup Dalam firmanya Kita hidup Di dalam Keinginan dunia ini Oleh karena itu Sudara sebagai orang-orang Yang dipanggil oleh Tuhan Mari Kita selalu berdoa Dan minta kepada Tuhan Tuhan Pelihara hati saya Supaya hati saya Adalah hati Yang kudus Yang tunduk Kepada kebenaranmu Yang tulus Dalam melayani mu Dan hidup Di dalam kendakmu Sudara Hati yang seperti itu Hati yang berkenan Kepada Tuhan Dan Tuhan menyertai Dan memakai hidup kita Mari kita berdoa Bapak Surga terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Biarlah firmanmu Kau metraikan dalam hati kami Apa yang menjadi respons Sedaripada Raja Salomo Biarlah kami teladani Karena teladan ini Teladan yang menyenangkan Hati Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan bukan sekedar Menyelamatkan kami Tetapi Tuhan juga Memakai hidup kami Menjadi hidup yang memancarkan Kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.